Intro Halo semuanya, berjumpa kembali di segmen Ulas Buku di Publish Pada episode kali ini, kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul Dasar-dasar aspek putusan batal demi hukum Buku ini ditulis oleh Raden Yudi Anton Rikmadani Sarjana Hukum Magister Hukum Beliau adalah seorang advokat, konsultan hukum, dan mediator yang bersertifikat terakreditasi Mahkamah Agung Beliau juga telah memiliki sertifikat Sekolah Pasar Modal Tingkat Intermediate Indonesia sebagai negara hukum, sudah pasti bahasan dan permasalahan yang akan diperbincangkan tidak jauh-jauh dengan aturan hukum Sayangnya, tidak semua warga negara yang tinggal di Indonesia mengenal dan memahami dasar-dasar hukum Salah satunya tentang putusan batal demi hukum Putusan batal demi hukum dapat diartikan bahwa putusan yang diputuskan oleh hakim Yang berakibat putusan tersebut tidak pernah ada sejak semula Putusan batas demi hukum tidak memiliki nilai dan kepastian hukum Bahkan tidak memiliki hukum sama sekali Buku ini akan mengulas tentang dasar-dasar aspek putusan batal demi hukum Khususnya pasca putusan mahkamah konstitusi Selain itu, buku ini juga mengulas tentang gagasan putusan batal demi hukum Kejaksaan dan mahkamah konstitusi Putusan batal demi hukum dalam KUHP Syarat putusan supaya sah Juga kasus konkret putusan batal demi hukum Buku setebal 182 halaman ini dapat dijadikan tambahan referensi Bagi Anda mahasiswa jurusan hukum Maupun untuk Anda yang tertarik mendalami hukum di Indonesia Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan buku ini melalui website kami Atau juga bisa melalui laporan kami Sekian episode ulas buku kali ini Nantikan episode-episode kami selanjutnya Dan jangan lupa dukung channel kami berkembang dengan cara like dan subscribe ya Terima kasih Hai, ingin menerbitkan buku Anda? Terbitkan di depublish Karena naskah Anda 100% pasti terbit Segera hubungi kami Terima kasih